Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah, total, sempurna Tidak ada satupun yang dipuji diantara makhluknya, kecuali pasti pujian itu datangnya kepada karunia Allah Siapapun yang hidupnya ingin dipuji, dia tidak asli menyebut Alhamdulillah Arti Alhamdulillah adalah segala puji hanya milik Allah, artinya orang yang segala puji hanya milik Allah akan bebas dari keinginan dipuji Dan itulah kebahagiaan, semakin ingin dipuji, semakin ingin dihargai, semakin ingin dihormati, semakin ingin dibalas budi'i, semakin gelisah hati dan sakit hati Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Hadirin sekalian kali ini kita kaji tentang ingin dan perlu Ada bedanya Ingin makan dengan perlu makan Kalau perlu makan itu kalau tidak makan sudah bahaya Ini perlu dikasih makan nih Karena sudah tiga hari tidak makan Tapi kalau ingin makan boleh jadi dia sudah makan Tapi dia ingin ditambah Ingin lebih dekat kepada nafsu Tapi perlu insya Allah sesuai dengan Apa yang Allah tanamkan pada diri kita, keperluan kita Orang-orang yang diperbudak oleh keinginan cenderung gelisah Karena takut keinginannya tidak terpenuhi Makanya kalau orang sudah ingin, makin ingin itu makin kurang jernih berfikirnya Kalau saudara sudah ingin, nanti semua alasan untuk mewujudkan keinginan itu jadi ada Saya ingin ganti handphone Tiba-tiba handphone kita jadi jelek Jadi lemot Jadi gambarnya Seperti mengecek kita Ngelelewek Demikianlah Pokoknya handphone ini jadi butut saja Gara-gara punya keinginan handphone baru Bukan tidak boleh ganti handphone Tapi perlukah Contoh Kita sering membeli handphone yang mahal Yang kita sendiri tidak tahu cara menggunakannya Hanya karena ingin ini model baru Ini cepat Padahal sesudah ada di tangan Tolong diperhatikan Antara perjuangan dan pengorbanan untuk mengejar keinginan Dan ketika sudah jadi itu tidak lama Ada cerita tentang seorang yang kaya Yang selalu ingin punya mobil terbaru Yang tidak dimiliki yang lain Jadi sebelum orang lain punya, dia ingin punya Akhirnya dia beli dengan harga yang sangat mahal bagi kita Dan dia mengatakan tidak pernah lama Sesudah dipakai beberapa kali Kelalang keliling Sudah begitu saja Pada waktu inginnya luar biasa Tapi kalau sudah dapat Sudah tidak lama Coba saudara pikir apa yang paling kita kejar Enggak lama Enggak lama Kalau hanya ingin Kenapa? Karena ingin itu nafsu Nafsu itu tidak pernah puas Jadi dia akan ingin lagi Ingin lagi Kisah ibu-ibu memberi food processor Pada waktu demo Pengen Ini food processor canggih Dimasukkan Ubi keluar Bolu Tentu harus ditambah dengan telur dan sebagainya Ini luar biasa Hanya dalam kedipan mata saja Masakan lezat Biasa kalau sedang demo Ibu-ibu langsung pengen Harga gampang Hanya 2 juta Cicil aja 24 bulan Hanya 180 ribu Jadi beli Coba Karena tidak perlu Karena biasanya pakai mutu Cowet Sekarang pakai food processor Cepret Listrik Tidak kuat Sekali dinyalakan Pret Mulai itu Dan apa yang mau diproses oleh kita Biasa kita Masakannya sederhana Nasi uduk Sekarang di food processor Paling seminggu Dua minggu Gayanya Udah itu Bersihkan Masukkan ke dalam Kardusnya Simpan di atas lemari Dan penderitaan 24 bulan Cicilannya Mau dijual Harganya jadi turun Dipakai Barang-barangnya juga Mahal Untuk ngeprosesnya Nah beginilah Orang-orang yang Diperbudak Keinginan Yang lama itu Penderitaan Sama Ingin ini Ingin itu Makanya Kalau udah Ingin Tahan dulu Makin ingin Makin tahan Perlukah? Cirinya apa? Kalau gak ada ini Gimana? Kalau gak ada food processor ini Gimana sih Keluarga kami Kelaparan? Anak-anak Jadi kering? Enggak kan? Hello? Nah kata kuncinya itu Paksa Kalau gak ini Gimana? Hancur gak? Tahan Kalau gak ganti Handphone Gimana? Apakah telinga saya Jadi rebing? Apakah kontrak Jadi putus? Enggak Beres-beres aja Apa sih Perlunya handphone? Perlu untuk Ngelepon Yaudah Kalau gitu Enggak usah canggih-canggih Enggak usah yang berwarna Kan telinga gak tahu warna Coba kita periksa terus Sebab kalau kita Segalanya ingin Repot Tiap lihat kan jadi ingin Makanya pergi ke toko Tengel ingin Makanya di rumah Banyak barang yang gak kepake Itu karena ingin Karena kalau perlu sih kepake Ingin sepatu Itu tuh aduh Merknya mahal Modelnya bagus Perlu atau ingin? Perlu Kaki tuh perlu alas kaki Yang cocok Yang nyaman Bukan yang mahal Benar? Karena si kaki gak tahu dia Merk mahal atau tidak Ini mal Karena merknya mahal Kekecilan juga dipake aja Menderita sepanjang waktu Ayo ah Perlukah ini? Haruskah saya pake ini? Kalau tidak pake ini Bagaimana akibatnya? Apakah ada alternatif lain Yang lebih murah Yang lebih kuat? Haruskah yang baru? Untuk siapa baru ini? Ingin dipuji orang kah? Atau memang saya memerlukan? Itu gampang tuh Kelacak oleh hati kita Asal mau jeda Menunggunya Halo? Setuju tidak nih? Sebab kalau udah ingin Menyeleksak terus Terus aja ada alasan Punya pengalaman dulu Ceritakan jangan nih Tapi ini rahasia Ceritakan jangan Ceritakan ah Gak apa-apa Kita-kita aja Jadi suatu saat Di dulu Haji sekitar tahun Sembilan puluhan Ada yang mau Tret Tret Prot Aduh Ini tuh stel Iya ah Ini stel tercanggih Jaman itu ya Pokoknya Gak perlu keahlian Apa-apa Hasilnya Lebih bagus Dari yang kita duga Dan ini ada Remote nya loh Saya perlu enggak Oh perlu Harus didokumentasikan Pesan tren Sejarahnya harus ada dokumentasinya Perjalanan adil Itu Dimana ini belinya Itu di toko itu Gara-gara Tustel itu Setiap kemas jidilah haram Pasti lewat toko itu Muter itu Dari penginapan Muter Ujiannya Tustel tinggal satu Bagaimana ini Satu-satu Waduh Mulai pusing Takut dibeli orang Jadi selama Solat itu Mikir Bagaimana Pulangnya Lihat Masih ada Masalahnya Mahal Tapi Apalah hatinya Mahal Dibanding sejarah Ada aja Alasannya Gak ada Harganya Kesempatan itu Tidak pernah berulang Dua kali Padahal saya bukan Tukang potret Dan udah banyak Yang motret Pendek kata Karena mengganggu Solat Dibelilah Mulai sekarang Pusing Simpennya Waduh Simpen di mana Takut Bawa ke masjid Gak boleh Disimpen di Pondokannya Tempat haji Takut hilang Disimpen di bawah Takut kejatuhan Barang Disimpen di atas Takut jatuh ke bawah Mulai pening Dan ketika Rajin motret Dan ketika Pulang di Afrik Tidak ada Wajah saya Karena saya Yang motret Terus-terus Alah rugi Nah Di Indonesia Mulai pusing Ini Wah Potret Potret Yang gak perlu Dipotret Nyimpennya Juga Sudah pusing Takut rusak Dan kalau Ada yang Mau pinjem Rewel Hati-hati Ini barang mahal Ini jarang Ini belinya Di luar negeri Jauh Terus Alah Kenapa Jadi kayak gini Sampai datanglah Pertolongan Allah Allah Tahu Saya tersiksa Oleh Tustel Yang Menyita Pikiran Hati Panitia Sanlat Maaf Ini mau Didokumentasikan Ya silahkan Hati-hati Ini barang mahal Standar Baik Jam Sepuluh Datang Panitia Dengan Wajah Pucat Aduh Maaf Ada apa Tadi Pada waktu Sedang Olahraga Kami Dokumentasikan Custelnya Disimpan Di pagar Dan Sesudah Itu Tidak Ada Emang Jengkel Waktu itu Tapi Sesudah Dibikir Alhamdulillah Merdeka Merdeka Itu dari Tustel Nyiksa Dan tetap Ada yang Motret Ya kan Jadi Tidak selalu Punya Sesuatu Benar-benar Menjadi Sesuatu Yang Manfaat Bahkan Bisa Nyuri Waktu Nyuri Pikiran Nyuri Emosi Nyuri Ketenangan Benar Halo Dukung Hadirin Ini Ayo Periksa Makanya Tidak Harus Kita Beli Barang Mahal Barang Bagus Barang Yang Kalau Tidak Perlu Tidak Harus Nyiksa Jatohnya Karena Makin Banyak Barang Makin Banyak Urusan Makin Banyak Barang Makin Banyak Urusan Dan Makin Menyita Waktu Pikiran Coba Saudara Punya Dan Kebanyakan Maaf Kita Bikin Beli Sesuatu Demi Penilaian Orang Masih Ingat Tentang Model rumah Kita Beli Rumah Dibuat Sedemikian Rupa Agar Orang Muji Rumah Kita Padahal Kita Nyecil Demi Pujian Marmernya Dindingnya Waduh Itu Berat Kita Cari Yang Dari Daerah Yang Jarang Ada Diangkut Demi Orang Muji Terus Kalau Orang Udah Muji Gimana Aduh Ini Batunya Bagus Cuman Batu Yang Dipujian Terus Kita Ngacung Saya Yang Milihnya Enggak Gak Gak Bisa Dan Sehebat Apapun Pujian Orang Gak Nyumbang Untuk Cicilannya Coba Kalau Aduh Ini Batu Bagus Keluar Sejuta Ini Lumayan Buat Nambah Cicilan Makanya Kalau Saudara Punya Rumah Bagus Nyicil Demi Penilaian Orang Dibuat Di Depan Kotak Sedekah Siapa Yang Melihat Bayar Gitu Halo Halo Maaf Ini Tidak Tidak Dilarang Punya rumah Bagus Silahkan Aja Tapi Jangan Sampai Kita Jadi Enggak Normal Kita Sibuk Ingin Dipuji Orang Tapi Kita Enggak Sampai Menikmati Karena Riaknya Kita Undang Orang Supaya Lihat Rumah Kita Kenapa Pastikan Perlunya Rumah Itu Apa Nyaman Betul Tidak Halo Sekarang Rumah Terlalu Besar Karena Ingin Dipuji Orang Capek Ngepelnya Juga Bisa Encok Ngepas Aja Sesuai Keperluan Kita Sesuai Kemampuan Cukup Pernah Ada Yang Ingin Rumah Gede Akhirnya Diberikan Oleh Saudaranya Tuh Pakai Rumah Saya Lumayan Dua Lantai Kamarnya Ada Enam Pindahlah Kesana Dengan Rasa Bangga Akan Kelihatan Punya Rumah Besar Atau Baru Sebulan Juga Stress Listriknya Sejuta Dua Ratus Matul Sedang Gaji Dia Sejuta Tiga Ratus Masa Tiap Hari Makan Listrik Udahlah Mending Sesuai Keperluan Sesuai Kemampuan Ini Juga Di Sebuah Komplek Ada Semua Tetangganya Punya Mobil Dia Tertekan Pak Mau Dikemanain Wajah Ibu Kata Bapaknya Di sana Aja Semua Tetangga Kita Punya Mobil Akhirnya Maksain Diri Beli Minibis Tanpa Ilmu Ternyata Itu Mantan Angkot Dicek Baru Demi Sama Dengan Tetangga Punya Mobil Tapi Tapi Kan Kalau Mantan Angkot Sudah Lelah Itu Mobil Dipakai Dikit Langsung Segala Kerasa Ada Aja Tiap Keluar Dari Rumah Ada Yang Copot Ini Yang Putus Ini Yang Wah Jadinya Dot Gaji Dia Akhirnya Nangkering Saja Di rumah Dalam Keadaan Cicilaan Dipakai Gak Berani Karena Takut Ada Kerusakan Baru Inilah Orang Yang Diperbudak Oleh Ingin Jadi Sekarang Mau Dahlah Ingin Itu Kebanyakan Demi Penilaian Orang Demi Memuaskan Nafsu Perlukah Kita Beli Barang Barang Bermerak Meraknya Tidak Jadi Masalah Tapi Mau Apa Kan Ada Orang Yang Hidupnya Tidak Pede Tidak Punya Percaya Diri Kecuali Pakai Barang Barang Bermerak Kan Orang Orang Yang Senang Dengan Barang Barang Bermerak Demi Penilaian Orang Itu Orang Yang Enggak Pede Yang Enggak Percaya Diri Dia Lebih Suka Bergantung Kepada Merak Daripada Kepada Kepribadian Dan Kematangan Dirinya Halo Setuju Kehadirin Bukan Tidak Boleh Barang Bermerak Ada Yang Kuat Ada Yang Berkualitas Tapi Mau Apa Kalau Bagi Saya Saya Punya Jam Berharga 50 Juta Mau Apa Sedangkan Kecepatan Dia Sama Dengan Jam 20 Rebu Apa Yang Paling Penting Dari Sebuah Jam Jawab D Tepat Kan Halo Kalau Jam Itu Mahal Kemudian Gesit Misalkan Disini Jam 5 Kalau Ini Jam Mahal Jam 12 Dia Nggak Mau Kalah Kecepatannya Boleh Sudara Beli Jam Mahal Daya Mas Sami Wah Benar Jam Kalau Tidak Ati Belum Ria Tolong Sudah Lihat Jam Berapa Sekarang Coba Perhatikan Bukan Masalah Waktunya Tapi Ini Capek Belum Takut Ilah Belum Takut Dirampok Benar Mau Apa Kita Centil Kayak Gitu Rasulullah Tidak Pakai Mahkota Tidak Tidak Pakai Tanda Jasa Tidak Pakai Singasana Tidak Pakai Istana Beres Halo Kenapa Halo Terus Cari Pendukung Jadi Kita Nggak Usah Capek Capek Dengan Barang Kalau Saudara Perlu Karena Ini Barang Beli Boleh Ingat Teori Teori Mewah Mewah Itu Kan Bukan Perkala Harga Mewah Itu Melampaui Keperluan Dan Kemampuan Jadi Sendal Jepit 10.000 Tapi Kita Punya 20 Sendal Jepit Sedang Kakinya Sepasang Itu Udah Mewah Walaupun Harganya 10.000 Tapi Helikopter 10 Miliar Itu Murah Kalau Kalau Memang Wajarnya Itu Sebab Sekarang Kalau Misalkan Kita Beli Darut Tohid Beli Helikopter Yang Murah Tidak Boleh Mahal Mahal Yang Kira-kira 500 Jutaan Ada Helikopter Tapi Tidak ada Mesinnya Saya Kan Tidak Enak Hadirin Mau Ceramah Naik Helikopter Demi Gaya Tapi Digotong Oleh Santri Jadi Seperti Si Singaan Mau Enggak Mau Emang Gaya Naik Helikopter Tapi Digotong Udahlah Hadirin Udah Jangan Kelamaan Ketauan Jangan Membayangkan Saya Si Singan Nah Saudara Aku yang Baik Jadi Ayo Periksa Setuju Boleh Ganti Handphone Silahkan Sesuai Keperluan Sesuai Kemampuan Kalau ini Udah Cukup Udah Pake Orang Menghina Biarin Yang Bayar Pulsa Kita Jangan Berbuat Untuk Dipuji Orang Gak Ada Apa-apanya Jangan Berbuat Untuk Dikagumi Orang Mau Apa Orang Coba Kalau Orang Sudah Kagum Kita Terus Gimana Wih Keren Nih Udah Aja Tetap Aja Kita Yang Ngecil Makanya Tiap Yang Muji Harus Bayar Nambah Penghasilan Buat Cecilan Boleh Ini Saya Juga Senang Lihat Mobil Yang Bagus Senang Aja Lihatnya Punya Pelok Yang Bagus Senang Tapi Harus Proporsional Jangan Sampai Demi Gaya Pakai Pelok Yang Terbagus Yang Besar Sekali Yang Akibatnya Kalau Naik Mobil Kita Jadi Ngangkat Pantat Kita Karena Setiap Ada Polisi Jadi Tegal Stres Lihat Jalan Jelek Gak Ada Bahagianya Demi Gaya Dan Itu Pelkan Di Luar Ini Maaf Kepada Yang Jualan Pelk Silahkan Aja Yang Mau Beli Pelk Jangan Terhalang Cuman Setidaknya Hati Kita Harus Sangat Siap Itu Kan Yang Lihat Pelk Orang Lain Yang Nyicil Kita Benar Kalau Pelknya Di Pangku Di Dalam Mobil Itu Rada Lumayan Ini Lihatnya Sebentar Naik Mobil Dan Kita Susah Lihat Lagi Sambil Nyetir Lalu Orang Aduh Ini Mobil Bagus Pelknya Bagus Kita Nya Mada Jarang Punya Saya Udahlah Apa Supir Gak Usah Ngaku Ngaku Gitu Malah Nah Hadirin Sekalian Ini Hanya Sekedar Otak Atik Hati Jangan Diperbudak Keinginan Periksa Makin Ingin Tahan Makin Nyengseng Pengen Tahan Perlukah Saya Memiliki Ini Haruskah Semahal Ini Ini Sekarang Di Darutohid Ini Lagi Musim Sepedah Bersepeda Karena Sedang Disosialisasikan Menuju Kesehatan Yang Lebih Baik Di Antaranya Bersepeda Sepeda Macem-macem Harganya Ya Ada Yang Mulai Dari Berapa 200 ribu Ya Sepeda Reda Tiga Itu Ada Yang Mau Santri Disini Kurang Wibawa Ada Yang 750 Ada Yang Macem-macem Ada Yang Baru Ada Yang Bekas Ada Yang 4 Juta Ada Yang 30 Juta Ya Harga Di Toko Sepeda Ada Yang 75 Ukur Aja Sekarang Kita Makanya Berapa Kali Sehari Untuk Apa Ya Kalau Saudara Pembalap Yang Memerlukan Ya Sok Atau Kalau Itu Ada Uangnya Nggak Ada Yaudah Nggak Usah Walaupun Perlu Kalau Nggak Mampu Nggak Usah Maksakan Diri Bener Udah Karena Kalau Misalkan Sepedanya Sangat Bagus Sangat Gaya Periksa Perlukah Saya Pakai Sepeda Yang 50 Juta Mau Apa Makanya Jarang Seminggu Sekali Itu Juga Di Sekitar Pesantren Stresnya Lama Setiap Ditinggalin Takut Sepeda Ilang Nah Oh Ini Makanya Cuman Seminggu Sekali Bukan Hal Yang Urgen Hanya Untuk Olahraga Nah Atur Nggak Usah Terpedaya Oleh Merak Ini Fungsinya Cocok Keperluan Cok Udah Ini Gitu Hadirin Jadi Lebih Nyaman Setuju Perlukah Punya Motor Tunggu Dulu Mau Apa Tempat Disini Ke Pesantren Ke Kantor Dekat Ya Tinggal Jalan Kaki Atau Naik Sepeda Kalau Nggak Ada Perlu Amat Perlukah Saya Itu Akan Jadi Kos Punya Motor Bensin Ganti Olinya STNK Itu Kos Kalau Tidak Hati Hati Kalau Nggak Perlu Udah Banyak Motor Ojek Ya Kan Tapi Saya Harus Bayar Ojek Nggak Apa Itu Rezeki Buat Keluarga Ojek Di Ojek Family Kan Anak Tukang Ojek Harus Sekolah Harus Bayar Sana Sini Udah Nggak Apa Bayar Nah Saudaraku Sekalian Ayo Kita Tahan Tahan Lihat Coba Barang Barang Di rumah Yang ketika Pengen Ingin Sekali Dibeli Tapi Udah Ada Nggak Kepakai Banyak Banyak Baru Penting Beli Udah Udah Itu Banyak Nggak Kepakainya Harusnya Kepakai Efisien Ini Pelajaran Apa Tapi Begitulah Karena Kita Nggak Akan Mubazir Nantinya Baju Sepatu Di rumah Banyak Nggak Nggak Kepakai Keluarkan Penyakit Kita Mau Ngeluarkan Sayang Ini Sudah Banyak Baju Ini Saya Sedekah Tunggu Dulu Ini Punya Sejarah Baju Jangan Yang Ini Tapi Ini Warna Sangat Cocok Nggak Ada Lagi Sekarang Yang Ini Aja Tapi Justru Ini Ada Kenangannya Jadi Tutup Lagi Lemarinya Sampai Allah Mendatangkan Tikus Ayolah Jangan Diperbudak Oleh Barang Setuju Hadirin Kalau Perlu Ingin Periksa Sampai Perlu Perlu Mampu Beli Enggak 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 Boleh Kita Melakukan Sesuatu Demi Penilaian Orang Atau Demi Sekedar Memuaskan Diri Enggak Ada Ujungnya Kepuasan Diri Seperti Meminum Air Laut Makin Diminum Makin Haus Ayat Tentang Mubajir Ya Ada Atau 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 Al-Fatihah Orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syetan Dan syetan itu sangat ingkar kepada Tuhannya Begitulah jangan sampai masuk kepada boros Gara-gara diperbudak keinginan Ya penelpon silahkan Dan syetan itu sangat ingkar kepada Tuhannya 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 Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Sedikit revisi Tidak semua orang yang punya barang bermerak Orang yang tidak percaya diri Karena dia punya Dia manfaat Dia perlu Dia tidak jadi beban siapapun Tidak apa-apa Tapi jangan sampai kita Menjadi orang yang hanya sibuk bersembunyi Di balik merek dan tersiksa Karena biayanya tidak cukup Silahkan Yang kemarin Bu Ya BNI betul Iya Bu Itu Uang itu digunakan untuk Beli pulsa Untuk beli mesin Beli peralatan Segala keperluannya Ya karena Ya bisa Kalau itu yang berbentuk uang Yang bisa pakai bank Pakai uang Kalau yang tidak bisa pakai bank Bisa nanti Lewat beli buku Uang hasil pembelian buku Itu juga dipakai Untuk HMS Taugin Atau yang XL Ibu XL bukan? X-A-Z XL? Double L atau apa Bu? Maaf Ibu pasti bingung ya Nah kalau XL Itu bisa ngirim Ibu mau nyumbang Misalkan Aduh saya pengen nyumbang nih Walaupun uang saya banyak Saya ingin nyumbang Atau uang sedikit Ibu bisa nulis gini ST SMS ya ST kirim ke Nomor 5 ribu Kalau mau nyumbang 5 ribu ST Ya itu berarti ibu akan nyumbang 5 ribu Nanti pulsa ibu bakal kepotong 5.500 Yang 5 ribu untuk apa? PPN Pajak Bu Nah kalau ibu mau nyumbang 2 ribu ST 2 ribu Ke nomor 2 ribu Nah Menurut saya yang agak banyak pahalanya yang 5 ribu tuh ibu ya Amin Iya ibu ikhlas dan istiqomah Iya nanti dikirim Ya niatnya da'wah ya baik bu Terima kasih ya bu Terima kasih ya bu Sudah Jangan disebut lagi Kan yang kemarin kan Ya yang penting kan bukan jadul Yang penting nyambung ya bu ya Sebab sekarang hapenya bagus Tapi gak ada pulsanya Gak nyambung Ya bu Sok atau gak apa-apa Iya bu Betul bu Terima kasih ibu ya Iya Amin ya Allah Terima kasih ya bu Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nah ini informasi para pendengar Ada buku baru Yang lima us itu Lima us Hidup agar Allah Hidup agar Allah yang ngurus Coba gunakan resep lima us Satu Hati harus Tulus Dua Ibadah harus Bagus Tiga Hidupnya harus Lurus Empat Ikhtiarnya harus Serius Lima Tobatnya terus Menerus Insya Allah Urusan kita Allah yang Ngurus kita Tidak akan terje Ya udah Cukup sekitar Nah ini ada bukunya Seperti ini Yang ukuran biasa Ketebalannya Berapa sekitar 50-60 Silahkan bagi yang Memerlukan nanti Kalau mau jadi Agen-agen Juga boleh Niatnya dakwah ya Ini dibuat semurah mungkin Supaya Ada lebihan Untuk operasional SMS Juga untuk dakwah Silahkan Eh kalau perlu Gimana caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Agak menyimpang Kalau bisa mah dicocokkan bu Karena yang dengar mungkin lagi Nunggu ini Kurang jelas Lebih dekat ke mikrofon Gimana Bu Iya Suka mau aja Itu gak cocok dengan ceramah yang tadi bu Minta doanya Supaya kalau ada yang nawarin Ini ibu Tidak lucu Bisan Masa yang kita harus doain sama saya ibu 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 itu pengen aja Gitu Kalau lihat ada yang nawarin Terus dicicil Terus liat sekarang Jadi ibu dengar ceramah saya tadi Gimana perasaan ibu Sekarang banyak barang yang gak manfaat di rumah ya Sini kirim ke pesantren Atau Ibu yang ngecil Barangnya ke pesantren kan Coba apa aja kira-kira Coba Oh keler Iya ada yang penting mah Isinya bu Bukan keler Sok sekarang ibu nyuguhin tamu Hanya kelernya aja Kan emosi tamunya Mungkin nurun bu Dari ibunya ya Jadi yang salah anaknya Atau orang tuanya Kira-kira bu Gini ibu Anak kan telat lahirnya Dibanding orang tuanya Ya kan Lebih lambat Anak tuh melihat Mendengar Merasakan Baik dari orang tuanya Dari lingkungannya Jadi ibu harus sekuat tenaga Evaluasi Baik sikap maupun doa Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Besok di TV One Rencananya Membahas Tauhid remaja Karena kan sekarang Banyak masalah nih Remaja Benar Tapi orang tua Lebih banyak lagi Masalahnya Remaja Maradah jarang Koruptor Tapi kita coba bahas Tauhid remaja Besok jam satu Di TV One Silahkan Baik sikap maupun doa Selamat menikmati Perancis 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 Asli kan Halo bu Asli Baik Di kota apa bu Perancisnya sekarang Jam berapa sana Ini pakai radio Streaming ya Internet ya Jam berapa di Perancis Sekarang bu Itu sama dengan Jerman ya Bu ya Mirip ya Waktunya Ya ada ini Yang sedang di Jerman Sekarang Suka dengki Suka dengki Sama siapa bu Sama siapa bu Dengki sama suami Atau udah aja Disuruh pergi Suaminya kalau di dengki Jangan Ibu tahu definisi Dengki enggak Tuh suaminya ada Halo pak Ada Aduh ini Bingung saya nih Lagi telepon ke siapa Denger radionya Enggak nih Oh Orang Perancis Oh Ibu orang mana Logat sama Sunda Oh Dasar jodoh Begini ibu ya Hari ibu Apa yang didengki Dari suaminya Ini pakai Bahasa Sunda Kunaun Ojo temaknya Dengki Kacaroke Cemburu Mungkin ya Ibu te cemburu Bukan Hari dengki Itu kan Cirinya dua Senang Lihat Orang Susah Susah Lihat Orang Senang Suami naik pangkat Ibu menderita Suami tidongsok Ya enggak Di WC Ibu bahagia Begitu Bukan dengki Berarti ibu salah ngomong Kalau dengki itu Susah Lihat orang Senang Senang Lihat orang Susah Saya juga Bingung Ibu dengki Ke suami Ibu senang Kalau suami Digigit anjing Tung Enggak Berarti Iya Ibu Jadi ibu Suka Sebel Tiba-tiba Wah Apalagi saya Enggak Tahu Ibu harus Periksa Harus Diperiksa Biasanya Mungkin ibu Kurang Aktifitas Ibadahnya Gimana Ditingkatkan Atau Bu Sudah Gini Sekarang ibu Pakai program Sholat Sunatnya Ditingkatkan Ya Kalau ada Waktu Duhat Duhat Ada Waktu Lagi Baca Kur'an Ibu Lebih Banyak Mendengar Kur'an Itu Ditenangkan Nanti Hatinya Oleh Allah Itu Kurang Kesibukan Bu Jadi Betek Ini Belum Tamat Jawabnya Sebetulnya Ibu Ma'ah Salah Kan Tamat Jawab Sampai Sanjir Kepala Sampai Kepala Sampai 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 Benar Jadi kalau udah safar Udah jarak jauh ditarik Namanya jamat Bukan doradan Pas adan berkumandang Boleh ya Sekali-kali Boleh Bu Enggak boleh di jamat Sekali-kali Tapi jangan dibiasakan ya Bu ya Udah abis maghrib Bobo gak apa-apa nanti Isya agak telatan dikit Juga gak apa-apa Memang berat disana ya Saya dengar cerita juga Dari yang di Jerman Waduh Kadang subuhnya juga lebih awal Iya Iya Jadi Isya jam 1 Subuh jam setengah 4 Yang berat tuh pas Ramadan Iya kan Tamat Ya Oleh Oleh Allah dikuatkan Iya Dibuat ibu sendiri sih Pahalanya kan Ya iya Buat siapa lagi Ibu yang sholat Iya benar Bu Ya Cara yang gampang mah Ingat meninggal Bu Kalau saya mati Sebelum sholat Iya Bu Ingat meninggal aja Wah saya keburu mati nih Kalau saya mati Dalam keadaan tidak sholat Silaka Baik Bu insya Allah Akhir Februari ya Ke daerah Jerman tuh Kalau Kalau ada Disana bikin acara Di Perancis Deket gak sih dengan Jerman Ada gak yang deket dengan Jerman Kata Iya insya Allah Ibu twitter Ada tau kan At Aagim Nah ikutan Atau supaya dapat Tauhsia Setiap hari At Aagim Ada Ada twitter At Aagim Ya At Aagim Ya Itu rada sering nanti Handphone Ibu Di Di Sekunjungi lewat Twitter ini Baik terima kasih Bu Waalaikumsalam Jodoh Ada Allah Yang ngatur Yang satu lahir Di Cibakoka Di Cijengkol Yang satu lahir Di Paris Jodoh Siapa lagi Yang ngatur jodoh Selain Allah Dan Bule juga Gak pesen Bule Seperti kita Coklat Gak pesen Coklat Yang penting Mas Soleh Jadi dekat dengan Allah Ya Takdir Allah Variasi hari ini Dapat dari Perancis Silahkan Waalaikumussalam Warahmatullahi Barakatuh Coba bagaimana Motivasi Pengen motor Motivasi Kerja Atau kerja Menjadi Ibadah Bukan Jadi Motor Halo Lagi di pasar 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 selamat menikmati